Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik Eli Engelbert Lasut dan Mokhtar Aunda Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara periode 2020-2025 pada Rabu 26 Februari 2020 lalu. Proses pelantikan Eli dan Mokhtar sempat menjadi polemik karena Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe enggan menetapkan pasangan kepala daerah terpilih Talaut itu. Berdasarkan tata aturan, pemegang kewenangan utama melantik Bupati, Wakil Bupati Kota adalah Gubernur atau Wakil Gubernur. Namun ketika Gubernur ataupun Wakil Gubernur berhalangan, Menderi akan menggantikannya untuk melantik Bupati dan Wali Kota. Pengurus DPP Partai Nasdem, Charles Mekiansyah menghargai sikap pemerintah pusat yang akhirnya melantik pasangan Lasut Parapaga. Menurutnya pasangan Lasut Parapaga merupakan pilihan rakyat Talaut dan demi pemerintahan Talaut bisa berjalan dengan normal. Kita melihat bahwa kedua orang ini memang layak dan batuk menjadi Bupati dan waktu Bupati. Dan harapan ini sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat bawah. Mereka berharap agar Bupati dan waktu Bupati ini sudah dapat memberikan yang terbaik buat masyarakat. Untuk hal-hal lain yang menjadi proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak yang lain, kami dari Partai Nasdem meyakini bahwa itu proses yang boleh dijalankan oleh siapapun. Dan kami dikatakan kami adalah partai yang takut.